Halo sahabat TV Misteri apa kabarnya kali ini TV Misteri akan membahas empat penampakan misterius yang terekam Google Map salah duanya terjadi di Indonesia di Kabupaten Demak dan Tasikmalaya gak kalah serem loh sama penampakan yang terjadi di luar negeri Oke sebelum kita lanjut kita ingetin lagi nih untuk subscribe dan like biar bareng-bareng kita bangun channel TV Misteri ini ya bagi pengguna ponsel Android tentunya smartphone kamu dibekali dengan fitur Google Maps ya fitur yang satu ini tujuannya memudahkan pengguna untuk menemukan alamat fitur ini sangat berguna ketika kamu berada di lokasi baru yang belum familiar Google Maps juga dilengkapi dengan fitur Street View layanan Street View ini akan memberikan gambaran lingkungan yang kamu cari dengan begitu kamu semakin muda lagi untuk mencari lokasi tujuan meskipun kini perkembangan teknologi semakin pesat namun ternyata sesekali kecanggihan tersebut menyimpan berbagai misteri banyak hal tak terduga yang tertangkap oleh Street View enggak jarang pengguna mengalami kejadian seram saat menggunakan fitur satu ini kamu pasti pernah melihat berbagai macam penampakan misterius yang dialami oleh orang-orang tertentu melalui foto beredar di media sosial kan ya sebagian orang yang pernah mengalami kejadian misterius berkesempatan untuk mengabadikannya melalui bidikan kamera tapi apa jadinya kalau kejadian atau penampakan seram tersebut terabadikan melalui kamera Google Street pasti bakal bikin bulu kudukmu merinding langsung saja nomor satu penampakan anak kecil di Texas Amerika Serikat bukan hanya Indonesia Google Maps di luar negeri pun juga merekam sesuatu yang tak terduga tepatnya di sebuah pemakaman bernama Martha Keppel Cemetery yang ada di Texas Amerika Serikat mungkin pada awalnya hanya akan terlihat pepohonan yang mengelilingi batu nisan tapi setelah kamera mengarah ke kiri terlihat sebuah pohon yang berbeda dari yang lainnya dibelakang pohon itu terlihat sosok aneh yang bersembunyi terdapat wajah seorang anak perempuan yang mengintip dari balik pohon di sisi kiri wajah yang terlihat pucat itu pun terlihat seperti hantu gimana seremkan kalau gak percaya coba warga TV misteri periksa sendiri kita masuk nomor kedua manusia terkutuk di Perancis jika Anda menjelajahi jalanan Nancy Perancis dengan Google Maps Anda mungkin akan sangat kaget sebab sebuah patung menyeramkan ada di sebuah apartemen di jalan itu hal ini disebut menyeramkan karena patung tersebut tak seperti patung biasa melainkan rupanya seperti monster bertubuh hitam dengan rambut berantakan sejumlah orang menyebut penampakannya seperti sosok misterius hantu banyak warga sekitar menganggap ini sungguhan karena pada malam hari banyak kejadian kejadian mistis yang terjadi tentu saja banyak yang tidak percaya juga sementara sang pemilik rumah Maria tidak takut tentang penampakan Google Maps tentang hantu tersebut Oke lanjut saja ke penampakan hantu berikutnya penampakan hantu berikutnya yang sedang ramai di negeri kita yaitu pocong mata merah masuk nomor empat penampakan pocong mata merah didemak ya akhir-akhir ini sedang ramai di media sosial tentang penampakan pocong di Google Maps awalnya fotonya tampak biasa saja tapi setelah diperbesar ada suatu makhluk yang sangat menakutkan terlihat ada pocong mengintip di rerimbunan pohon lebih menakutkannya lagi pocong tersebut memiliki mata berwarna merah menyala setelah ditelusuri ternyata penampakan tersebut berada di desa Kedung Waru Kidul kecamatan Karanganyar Demak Jawa Tengah sang fotografer yang bernama Tarbis Wibowo pun angkat bicara tentang hasil jepretannya yang viral ia mengungkapkan apabila dirinya tak pernah sadar kalau ada hantu tersebut ikut terpotret jadi bisa dibilang si pocong tidak sengaja terekam kamera dari pemilik akun Instagram at art bis 3605 terdapat miskonsepsi di warganet bahwa ini adalah foto dari Google Street View yang seakan memberi legitimasi bahwa Google menjepret penampakan pocong nyatanya tidak seperti yang dijelaskan di atas ini adalah foto yang disubmit oleh pengguna Google yang merupakan Street View Trusted Pros hal ini sangat mudah dibedakan pertama foto dari Google Street View tidak pernah diambil di malam hari semua foto dari Street View selalu siang hari bisa kita lihat foto yang viral ini diambil pada malam hari kedua ini adalah foto 360 yang statis tentu jika kita mengakses Google Street View kita bisa menelusuri jalanan di daerah menggunakan navigasi yang disediakan Google sesuai dengan Maps di foto tersebut kita hanya berada di satu titik dan tidak bisa maju ataupun mundur meski demikian sang penjepret yakni art bis 360 telah diakui oleh Google menjadi fotografer yang berstatus Street View Trusted Pros untuk mencapai hal ini pengguna diharuskan submit foto dengan kualitas baik di Google dalam jumlah tertentu batch Street View Trusted Pros ini biasanya dimanfaatkan oleh pemilik bisnis untuk menaikkan eksposur bisnis mereka di Google Maps sang pemilik foto yakni art bis 360 buka suara di Instagram terkait foto miliknya yang viral dirinya menyebut bahwa foto ini diambil pada dua tahun tahun yang lalu secara tak sengaja sang fotografer sebenarnya hanya berniat untuk mengambil pemandangan Milky Way atau bintang-bintang karena langit sedang cerah-cerahnya ia juga menyebut kalau meskipun terlihat terang foto ini diambil jam 9 hingga 10 malam alih-alih waktu maghrib sang fotografer juga mengakui kalau dirinya saat itu masih mempelajari teknik memotret long exposure untuk memotret Milky Way sesuai yang ia inginkan ia hanya mengeditnya sedikit agar nampak lebih manis dan agak terang sesuai yang ia tulis di caption akun IG miliknya yakni at art bis 360 selanjutnya kita masuk nomor 4 hantu anak kecil di Kabupaten Tasikmalaya tak kalah hits dengan pocong ada lagi hantu anak kecil yang juga nongkrong di Google Maps kalau ingin tahu coba saja ketik di Google Maps jalan Raya Sumedang Ciberem Tasikmalaya di sana akan terlihat sebuah gedung tua dengan dua lantai nah cobalah untuk memperbesar di bagian lantai satu gedung teman traveler akan menemukan sesosok anak perempuan sedang melambaikan tangan di jendela ia tampak pucat disertai dengan lingkaran hitam di matanya yang membuatnya semakin menyeramkan kepala hantu ini pun terlihat lebih besar dari kepala manusia tatapan kosongnya seakan memanggil untuk dilihat walau menyeramkan beberapa pakar menganggap foto ini adalah stiker yang terambil secara tidak sempurna ada pula yang menganggap ini hanya efek perspektif mata terserah pemirsa mana yang percaya sekali lagi TV misteri hanya menyajikan cerita misteri tidak akan menggiring ke opini pribadi percaya atau tidak terserah pemirsa sekian cerita kita kali ini jangan lupa like dan subscribe dan bagi ke temen kalian ya dan tunggu tayangan kami berikutnya